Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan Saya kasih contoh disampai itu, saya mencatat Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri Saya meyakini akhidat memang tidak bisa kita cacau Tetapi ketika persoalan kebangsaan, persoalan ke negara, kita punya visi yang sama Shalom saudara-saudara, jadi di awal tadi kita sudah melihat seorang ustad yang berada di dalam sebuah gereja Jadi yang menjadi kontroversi disini itu bukan tentang cerama yang ia sampaikan di gereja itu Melainkan kehadirannya dalam gereja tersebut Mari kita lihat sesuai dengan iman Kristen Yang pertama, gereja adalah tempat ibadah dan siapa saja boleh masuk ke dalam gereja Beran 9 ayat 1, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan Untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia Ayat 24 Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah Guna kepentingan kita Jadi jelas ya bahwa gereja itu buatan manusia Yang berarti siapa saja boleh masuk ke dalam gereja selama tujuannya baik Yang kedua, orang Kristen tidak boleh menafsirkan nubuatan yang ada dalam Alkitab menurut kehendak sendiri Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 Yang terutama harus kamu ketahui ialah Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri Mati setuju ayat 2 Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Ini juga jelas bahwa tidak ada penafsiran menurut kehendak sendiri Sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat Dan yang terakhir yaitu Larangan bagi umat Kristen Dalam ulangan 17 ayat 3 Dan yang pergi beribadah kepada ala lain Dan sujud menyembah kepadanya Atau kepada matahari Atau bulan Atau segenap tentara langit Hal yang telah kularang itu Intinya bahwa Gereja adalah hasil karya manusia Yang dikuduskan bagi Allah Dan siapa saja boleh masuk Selama tujuannya baik Apalagi untuk memuji dan memuliakan Allah Selanjutnya saya akan menampilkan Penggalan video Dari Bapak Ustadz Gus Miftah Di gereja GBI Penjaringan Jakarta Utara Semoga menjadi berkat bagi kita semua Shalom Tuhan Yesus memberkati Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini Terdapat 6 kamar Ada kamar Islam Kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghujo Saya meyakini Selama orang Indonesia Kembali ke kamarnya masing-masing Maka tidak akan pernah terjadi masalah Yang menjadi masalah adalah Ketika kembali ke kamarnya orang lain Tidur di kamarnya orang lain Ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain Maka Begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini Dengan luar biasa Ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing Anda yang beragama Islam Dengan KTP Islam Tapi juga kemudian Ada yang memahami toleransi secara kebebelasan Saya kasih contoh misalnya Ada orang yang mengatakan Semua agama itu benar titik Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap Bagi saya yang benar adalah Semua agama itu benar bagi penganutnya Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik Saya khawatir Nanti pendeta Juhan tiap hari ganti agama Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan Ah toh semuanya benar Sederhananya adalah Kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain Maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain Bahkan Rasulullah pernah mengatakan Mau gak orang tua kamu dihina Mana mungkin woi Rasul Kami menghina orang tua kami Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain Maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain Maka saya selalu sampaikan Kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama Kalah dengan burung Sekali lagi Kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing Tidak akan terjadi masalah Ingat Bapak Ibu saya mencatat Toleransi menjadi sulit Ketika orang lupa Bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri Bukan mengatur orang lain Banyak orang beragama Yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri Tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain Begitu indahnya Indonesia Ketika kemudian kita saling menghormati Saya meyakini akidah memang tidak bisa kita campur Tetapi ketika persoalan kebangsaan Persoalan ke negaraan Kita punya visi yang sama Dengan berideologikan panca Silah inilah konsep yang dibuat oleh funding fatis kita Barangkali untuk mengakhiri ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!